selamat menikmati 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 juga pengelolaan sistem vaksinasi yang di setiap tempat diselenggarakan oleh beragam pihak merupakan tantangan tersendiri lebih-lebih lagi banyak kasus yang memang kita bisa lihat mencederai pelaksanaan vaksin diantaranya adalah sertifikat vaksin yang belum keluar, kemudian juga oknum dari operator pelaksanaan vaksin yang menyalahi aturan nah untuk membahas mengenai seideal apakah pelaksanaan vaksinasi khususnya di Jawa Barat ini kita akan coba menyapa Ibu Anita selaku akademisi dan juga koordinator dari pelaksanaan vaksinasi Ganesa Ikatan Alumni ITB Ibu Anita bisa diceritakan terlebih dahulu ini kegiatan sebagai koordinator pelaksanaan vaksin khususnya Ganesa Ikatan Alumni ITB seperti apa dan sudah dilaksanakan berapa lama? oke, baik suara saya sudah terdengar sangat jelas Bu sangat jelas, baik sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya mungkin ini waktunya untuk saya sedikit sharing gitu ya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi yang telah diselenggarakan oleh vaksinasi Ganesa Ikatan Alumni ITB sebenarnya kita memiliki target itu sekitar 250 ribu sektor vaksin yang akan divaksinasi sampai saat ini yang sudah terselenggara itu sudah ada di 6 kota yang pertama dimulai dari Bandung, kemudian Kuningan yang sudah kemudian Balikapan, kemudian Tampung, Sulawesi dan yang sekarang itu sedang dilakukan adalah di daerah Kanbaru oke ada 6 kota untuk pelaksanaan vaksinasi Ganesa Ikatan Alumni ITB bukan suatu hal yang mudah nah seperti apa pelaksanaannya mulai dari persiapan, kemudian lokasi, cara memberikan motivasi kepada masyarakat untuk percaya bahwa vaksinasi ini akan diselenggarakan secara lancar dan juga mengikuti protokol kesehatan seperti apa Ibu Anita? oke, baik, jadi biasanya kita untuk menyelenggarakan vaksinasi ini kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga dinas kesehatan terkait gitu ya sebenarnya kebukannya juga ada rencana ingin melaksanakan vaksinasi di daerah kota baru-baru yang, tapi ini baru rencana sih yang mudah-mudahan kerealisasi gitu ya nah kemudian bagaimana sih supaya masyarakat ini mengapa memiliki animo yang baik gitu ya, mengikuti kegiatan vaksinasi kalau saya pikir adalah dengan cara kita memberikan berita-berita positif gitu terkait dengan kegiatan vaksinasi ini karena kan seringkali banyak sekali hoax yang beredar gitu ya, berkaitan dengan kegiatan vaksinasi mulai dari tadi katanya yang antriannya itu ada oklung gitu ya kemudian efek samping daripada vaksinnya, jadi bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat gitu supaya memahami bahwa vaksinasi ini begitu penting gitu dan rencananya nanti akan mempersiapkan gelaran vaksinasi Genesa di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Kota Baru Parahiangan ya Bu Anika? betul, nanti mungkin akan berhubungan dengan dokter Eisenhower mungkin ya nah Pak Kadis bagaimana nih menyambut program berikutnya dari Ikatan Alumni ITB yang akan menggurangkan acara vaksinasi di wilayah teritori Bapaknya? baik, terima kasih Mbak, kita cukup senang ya terima kasih Mbak Anita yang membukaran serta sesuai dengan kekuatan peta helix kita membutuhkan di gerakan-gerakan akademisi gerakan yang lainnya lah, selain akademisi juga media, komunitas kita membutuhkan jadi pemerintah itu kalau mendukung vaksinasi ini hanya 1 per 5-20 persen jadi terima kasih Mbak, kita sambut baik untuk gerakan ini ya, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan dengan baik dan lancar ya Pak oke, nah kemudian pertanyaan saya kepada Pak Kadis berkaitan dengan salah satu penjagaan dari COVID-19 yaitu dengan melaksanakan vaksinasi nah, boleh Bapak ceritakan sedikit ini bagaimana awal mulanya untuk bisa mendekati masyarakat KBB untuk melek lagi bahwa vaksinasi ini sangat penting untuk bisa tadi meredakan pandemi di KBB khususnya terima kasih, baik Pemirsa selamat malam jadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat itu mengelenggarakan vaksinasi ini menggandeng atau melakukan strategi percepatan kita tahu percepatan itu adalah kecepatan yang berhubungan dengan waktu untuk itu kita melakukan sinergitas kita menggandeng PMI, Polri, seluruh komponen masyarakat dengan melakukan penguatan dua strategi yaitu yang pertama melakukan sentralisasi yaitu sentra-sentra vaksinasi supaya apa? supaya secara psikologis ini loh masyarakat tahu ada vaksinasi masalah yang kedua kita tidak boleh melupakan yaitu di daerah perifer yang tidak bisa keterbatasan waktu, keterbatasan uang yang tidak bisa sampai ke sentra vaksinasi untuk itu kita mendekatkan diri ke target-target di lapangan, ke desa, ke dusun bahkan mungkin seperti video telah ditanyakan tadi kita melakukan gerakan vaksinasi sampai ke nelayan-nelayan di jaring apung di daerah Sabuling kita menggunakan perahu kemudian kita punya juga untuk lansia karena dalam imendagri itu ditanyakan juga selain total vaksinasi pertama adalah berapa jumlah yang di vaksinasi lansia jadi kita melakukan gerakan yang disebut dengan Mojela yaitu motor jemput lansia Mojela, oke inovasinya luar biasa untuk Kabupaten Bandung Barat diantaranya dengan mengadakan sentra-sentra vaksinasi dan juga tadi baru saja disebutkan oleh Pak Kadis adalah gerakan Mojela motor jemput lansia ya Pak Kadis nah untuk sentra-sentra vaksinasi di KBB sendiri ada berapa banyak? ya jadi seluruh kekuatan pasien kes baik yang primer, pusat mas, rumah sakit bahkan swasta kita libatkan jadi hampir semenyeluruh di kecamatan itu melakukan sentra vaksinasi dan juga di desa tetapi yang tidak terjangkau kita mendengarkan diri jadi saya uang lagi seluruh pusat mas termasuk di daerah Kota Baru Paliangan termasuk rumah sakit swasta itu melakukan sentra vaksinasi demikian Mbak oke, mengadakan sentra vaksinasi di setiap kawasan kecamatan yang ada di KBB tentunya ini melibatkan banyak pihak nah untuk vaksinasi Ganesa sendiri Ibu Anita ada berapa banyak personil yang dilibatkan selama diselenggarakannya vaksinasi sudah ada 6 kota ya Bu ya? oke, kalau untuk personil sendiri ini sangat-sangat banyak sekali pastinya ya karena apa namanya mulai dari yang kita siapkan bukan hanya nakesnya saja ya teragak kesehatan tapi kan tentu saja kita juga melibatkan dari sisi non-nakesnya karena kan pada dasarnya vaksin ini nanti akan yang kita sebut cetak sertifikat gitu ya pasti kan nanti kemudian ada penginputan untuk pikirnya sendiri penginputan datanya pasti kan membutuhkan tenaga dari non-nakes juga jadi kalau ditanya biasanya kita dalam satu kegiatan itu bisa sampai 200-300 orang yang membantu dalam kegiatan satu lokasi ya kalau lokasinya berbeda pasti ya orangnya pasti kemungkinan berbeda lagi begitu gitu oke, di range jumlahnya 200-300 personil baik itu nakes dan juga non-nakes ya Bu Anita? tidak, betul oke, dari sekian ratus orang yang terlibat dalam setiap kegiatan vaksinasi Ganesha ini apakah ada fit and proper testnya terlebih dahulu Ibu untuk menjadi tenaga relawan yang qualified? oke, ya biasanya kalau untuk relawan sendiri kita membuka apa ya bisa dibilang membuka lowongan gitu ya untuk relawan yang akan membantu dalam kegiatan vaksinasi jadi siapa yang ingin bergabung biasanya kita apa namanya disuruh mengisi kayak linggung delfong gitu ya biasanya oke, apakah memang harus memiliki background dominan adalah kesehatan atau seperti apa? kalau sebenarnya tergantung dari kebutuhannya kalau memang dia kebutuhannya untuk tenaga nakes atau tenaga kesehatan pasti backgroundnya harus dari tenaga kesehatan contohnya kita kan di bagian vaksinator itu kan didampingi sama asisten vaksinator nah pasti untuk asisten vaksinator sendiri kita membutuhkan tenaga kesehatan dari sisi relawannya kemudian kalau untuk bagian misalnya penginputan pikir itu biasanya kita menggunakan tenaga non-kesehatan gitu ya atau non-medis disebutnya oke, jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa pelaksanaan ini tidak bisa hanya satu pihak saja yang diperlukan tapi banyak pihak untuk bisa menyukseskan vaksinasi di daerah manapun termasuk Kabupaten Bandung Barat tentunya setiap pelaksanaan vaksinasi ini tidak semuanya running well tidak semuanya lancar pasti ada tantangan-tantangan tersendiri untuk bisa menyukseskan program pemerintah nanti kita akan coba tanyakan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat dan juga Ibu Anita selaku koordinator dari vaksinasi Ganesa Ikatan Alumni ITB setelah jeda kami kembali untuk Anda dalam program Jabar Terkini terima kasih pemirsa barang TV Anda masih bersama saya Chris Santi dalam program Jabar Terkini membahas mengenai problematika vaksin COVID-19 kalau kita lihat beberapa informasi dari media online yang menjadi pangkal permasalahan vaksinasi Corona ini adalah ketidakmerataan suplai dari vaksin COVID-19 yang harus segera diterima oleh setiap warga negara yang memang diperlukan untuk mendapatkan suntikan tersebut tapi luar biasanya adalah provinsi tetangga kita data yang saya peroleh adalah DKI Jakarta ini hampir mendekati 100% lalu bagaimana kondisi dari suplai vaksinasi khususnya yang ada di KBB Pak Kadis masih bersama saya ya monitor ya bagaimana Pak Pasokan untuk vaksin yang ada di KBB sendiri karena kalau kita lihat bervariasi merek-merek untuk vaksin COVID-19 ini untuk di KBB sendiri bagaimana Pak Kadis ya jumlah vaksin yang sekarang ada di Kabupaten Bandung Barat nggak cukup ya jadi pemerintah pusat lewat Binas Kesehatan Provinsi telah menupply kita cukup untuk sesuai dengan target yang telah ditakon oleh pemerintah jadi memang tidak ada permasalahan untuk stok vaksin sendiri ya kemudian kalau kita lihat bahwa vaksinnya sudah ada kemudian pemerintah sudah membuka secara luas lokasi-lokasi pengelenggaran vaksin nah bagaimana strategi dari KBB sendiri untuk tadi memutus mindset dari masyarakat KBB yang masih sampai dengan hari ini enggan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 Pak ya cukup menarik jadi untuk percepatan itu kita juga tadi menggandeng pihak sekolah jadi seluruh karena di sekolah itu kan homogen ini lebih gampang jadi kita sebelum PTM itu para guru itu wajib vaksinasi demikian juga siswanya dengan jumlah vaksin yang tersedia yang cukup kemudian untuk beberapa masyarakat yang enggan atau takut tentu kita itu yang disebut dengan komunikasi komunikasi menjelaskan orang-orang mereka untuk yang tanda kutip keyakinan yang menolak ya kita bersyukur itu cukup apa ya kita menggandeng kemena para kiai itu bisa masuk penetrasi ke masyarakat dan juga teknik pori tentu juga masuk ya mereka punya kemampuan untuk itu penetrasi kepada masyarakat demikian oke pendekatan-pendekatan yang memang dilakukan oleh KBB melalui para ulama dan para ini ya Pak kalau kita lihat adalah pejabat lingkungannya sendiri untuk bisa memberikan tadi positif statement ataupun positif opinion terhadap penyelenggaraan vaksin COVID-19 lalu kalau kita lihat kondisi KBB saat ini merupakan salah satu daerah prima dona di Jawa Barat yang banyak sekali didatangi oleh para turis sebelum pandemi dan di saat pandemi ini pun beragam relaksasi beragam ketentuan semakin hari semakin baik untuk bisa menampung lagi animo masyarakat untuk mengunjungi banyak destinasi yang ada di KBB salah satunya barangkali untuk menarik animo mereka adalah menyelenggarakan vaksinasi di objek wisata ya Pak Kadis jadi vaksinasi di objek wisata ini kita sebut double impact double impact kenapa? karena menggairahkan perekonomian wisata yang pertama yang kedua juga menambah pemasukan daerah untuk itu kita menggandeng semua pelaku wisata untuk bersama-sama seperti saya bilang tadi Penta Helix untuk gotong royong mengerjakan tugas yang mulia ini oke, ada standar khusus ataupun syarat khusus tidak Pak untuk setiap objek wisata yang ingin melaksanakan gebiar vaksin di KBB? ya, untuk kita menggandengnya sekolah wisata kebudayaan sekolah wisata mas Raya bis banggut tentang daerah mana zona yang sudah masuk level, saat ini kita sudah level 2 dan kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan vaksin yang tersedia kita tawarkan juga adanya yang tersedia dari Sinova dari Pfizer, Moderna kita lakukan dan cukup bagus anime masyarakat saya lihat langsung bersama dengan Pak Bupati dan pemerintah daerah kita melihat juga bersama TNI Polri pelaku wisata mulai menjadi pergerakan lebih baik oke, dan salah satu yang utamanya adalah para pelaku objek wisata tersebut ya Pak yang harus diberikan vaksin terlebih dahulu nah kemudian kalau kita lihat bahwa pemberian vaksinasi di objek wisata dimanapun itu termasuk di KBB ternyata ini memiliki double impact yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bukan hanya dari segi kesehatannya bukan hanya sekedar dari segi kenyamanan dan keamanan tapi tadi ternyata ada PAD yang didongkrak dari pelaksanaan vaksinasi tersebut nah Bu Anita apakah nanti selain di Kota Baru Parahyangan akan menyisir objek-objek wisata yang ada di KBB untuk gebiar vaksinasi Ikatan Alumni ITB? ya nanti mungkin bisa kita bicarakan dengan panitia yang lainnya karena itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat menarik begitu ya memang ketika kita menyelenggarakan vaksinasi di objek wisata ini menjadi sesuatu hal menjadi daya tarik buat masyarakat begitu ya mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih apa, tertarik untuk melakukan vaksinasi begitu oke, satu hal yang membuat kita melihat bahwa proses vaksinasi dimanapun itu harus terselenggara dengan baik pada saat permulaan pelenggaran vaksinasi ini masalah yang ditumbulkan adalah antrean yang sangat panjang bukan cukup panjang lagi Bu Anita nah untuk di kawasan Bandung Raya sendiri itu tidak bisa dielakkan kondisi antrean yang sangat panjang untuk tadi animo masyarakat yang tidak terbendung entah itu animo masyarakatnya entah itu syarat yang memang diajukan pemerintah untuk bisa membuat masyarakat Indonesia lebih leluasa lagi beraktifitas strategi apa yang dilaksanakan oleh Ibu Anita dan juga teman-teman pelaksana dari gelaran vaksinasi Ganesa ini agar hal tersebut tidak terjadi di tempat lain kalau saya percaya kalau untuk Ganesa sendiri memiliki strategi khusus bisa sharing barangkali ke pemirsa di rumah atau bahkan ke Pak Kadis berkaitan dengan strategi-strategi gitu untuk lebih lancar lagi pelaksanaan vaksinasi baiklah jadi kalau terkait dengan strategi yang berkaitan supaya antreannya tidak panjang apa sih harus kita lakukan gitu ya yang selama ini kita lakukan adalah ketika peserta mendaftar itu kan mereka mendaftar nih nanti sama kita sama panitia itu akan dibagi jadi misalnya sekian orang itu dibagi dari jam berapa sampai jam berapa kemudian nanti untuk jam berikutnya itu siapa-siapa saja jadi setiap orang itu mendapatkan WhatsApp-less gitu ya bahwa mereka harus datang di jam berapa-jam berapa jadi tidak nupuk begitu di satu waktu jadi yang selama ini kita lakukan adalah seperti itu dan Alhamdulillah di vaksinasi Ganesa sendiri itu selama ini sih tidak ada penupukan karena semuanya berjalan mengalir gitu walaupun yang kita vaksinasi itu satu hari itu sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 orang wow 2.500 sampai dengan 3.000 orang per harinya dan dengan strategi tersebut bisa meminimalisir antrean yang sangat panjang Mbak Anita betul, betul sekali jadi yang selama ini kita lakukan itu ternyata Alhamdulillah berpengaruh kemudian mungkin yang harus perlu diperhatikan juga adalah penaga kesehatannya jadi jumlah penaga kesehatannya juga harus sebanding dengan jumlah pesertanya kalau misalnya pesertanya banyak ya otomatis penaga kesehatannya banyak juga begitu idealnya berapa orang Mbak Anita untuk meng-handle 2.000 sampai 3.000 orang? oke biasanya untuk 2.000 sampai 3.000 itu kita menggunakan formasi di 30 petugas screening dan 15 petugas vaksinator gitu oke 30 orang petugas screening dan 15 orang petugas vaksinator oke baik oke Pak Kadis bagaimana untuk di kawasan KBB sendiri jadi apakah sudah menerapkan pola-pola serupa dengan gelaran vaksinasi ITB? kita selaras kita melakukan itu dikatakan percepatan dan kita menggunakan tenaga-tenaga nakis kita jadi bahkan di dalam perhatian mandiri di dalam perhatian mandiri itu sudah ada angka satu tenaga nakis menyuntik 50 orang jadi tenaga nakis itu ada 100 lebih dibantu dengan bidan 480 jadi 1.200 lebih nakis yang siap untuk mendukung vaksinasi ini oke jauh lebih banyak ya Pak untuk bisa mensukseskan gelaran vaksinasi tersebut ada satu jeda iklan lagi yang harus kita tayangkan kepada Anda pemirsa di rumah jadi jangan kemana-mana tetap bersama kedua narasumber saya malam hari ini usai jeda kami kembali dalam program Jabar Terkini pemirsa pelenggaran vaksinasi COVID-19 sampai hari ini terus diselenggarakan oleh banyak pihak baik itu pihak swasta maupun pihak pemerintah tentunya bukan hal yang mudah untuk bisa mengajak masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat dan juga khususnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat untuk mensukseskan gelaran vaksinasi COVID-19 karena target dari pemerintah adalah 70% herd immunity akan terbentuk di akhir tahun ini sehingga di tahun depan ini bisa diselenggarakan kegiatan yang tentunya membuat kita lebih aman lagi karena sudah tercover oleh vaksinasi komplit dosisnya yang sudah diselenggarakan dan tadi tantangan pun sudah diceritakan oleh Ibu Anita dan juga Pak Kadis berkaitan dengan pengelenggaraan vaksinasi salah satu strateginya adalah penerapan SIF untuk para peserta vaksin dan juga tenaga kesehatan dan nonakes yang memang memberikan waktu dan tenaganya dalam kegiatan vaksinasi tersebut nah ada satu trending topik berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi yang baru saja diselenggarakan di Kabupaten Bandung Barat boleh saya sedikit ulas berkaitan dengan adanya pungutan untuk mereka para peserta vaksin yang akan melaksanakan vaksin tanpa antrean di salah satu objek wisata nah bagaimana menanggapi hal tersebut Pak Kadis karena ratenya juga luar biasa tinggi ya di angka 500.000 hingga 600.000 rupiah apakah ini memang luput dari pantauan dinas kesehatan KBB atau memang ada oknum-oknum di luar kedinasan khususnya dinas kesehatan yang memang melakukan hal yang tidak bertanggung jawab tersebut lalu kedepannya seperti apa Pak Kadis untuk bisa tidak terjadi lagi hal yang serupa baik, terima kasih Mbak para pemirsa di rumah dimanapun berada perlu kami jelaskan perlu kami klarifikasi bahwasannya isu yang dikatakan jual beli itu ya tidak ada ya jual beli paksin lalu saya jelaskan paksin ini adalah program strategis program nasional program pemerintah pusat dan daerah dan ini adalah kepentingan layar semua dan dapat dipastikan paksin adalah gratis cukup banyak undang-undangan yang telah mengatur hal ini sesuai karena situasi pandemi terkait dengan kondisi di lapangan kejadian di salah satu di daerah wisata di Kabupaten Bandung Barat perlu kami tegaskan bahwasannya memang karena ini percepatan jadi tentu tadi Mbak telah mengatakan ada daftar online pakai sip per jam itu juga kita lakukan tetapi hope and reality harapan dan kenyataan harapannya semuanya tertib ya Pak Ibu sekalian tapi kenyataannya ya Bu Anita tidak gampang ada saja ada orang yang sudah terlukan jadwalnya tidak datang atau dia daftar sistem online mungkin sistemnya ada gangguan untuk itu ada oknum di luar jenis kesehatan oknum di luar pengolah wisata oknum di luar event organizer yang melihat ruang bisnis ini karena antrian karena bagaimanapun kita tidak bisa menolak orang yang datang tanpa mendaftar online karena ini adalah nombor percepatan karena mereka mengatakan sistemnya rusak handphone dan sebagainya hal tenis jadi karena sesuai harapan tadi itu dia harus daftar sesuai jam dan sebagainya lalu ada datang tiba-tiba itulah yang disebut dengan antrian penumpukan kita jenis kesehatan bersama tentu saja penggalam masa jenis lainnya karang taruna itu sudah melakukan coba untuk melakukan pengawasan tapi namanya aku melihat ini lalu dia pun menghubungi teman-temannya oknum di teman-temannya semua orang dia bisa bantu tidak antri dengan memberikan uang sekian rupiah tentu saja ini terluput karena ribuan orang yang divaksin sehari kita secara menyeluruh saat itu ya kita targetnya 30.000 sampai 40.000 sehari makhluk sekalian jadi ada oknum di luar itu yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik ok untuk kedepannya seperti apa agar tidak terulang kembali apakah ada kualifikasi khusus yang memang ada di area lokasi penyelenggaraan atau memang nanti akan ada nemtek barcode untuk para panitia atau hal lain yang bisa dimanfaatkan untuk tadi meminimalisir atau menghilangkan potensi-potensi yang tidak baik ya terima kasih tentu masyarakat saya percaya sudah ini waktu sudah berjalan masyarakat sudah mengerti hak dan kewajibannya dengan budaya mendaftar dari lebih awal dan lebih sabar lebih tertib dan masyarakat dengan kejadiannya belajar ya tidak ada penghutang liar tidak ada permintaan dari manapun tentang pelaksanaan vaksinasi ini jadi sekali lagi kita mengandeng pentahelix itu akademisi komunitas bahkan media bisa mengawal ini jangan sampai ada antri-antrian yang di lapangan itu jadi hal yang tidak kita inginkan perlu kami beritahukan maksudnya di dasar kesehatan tadi bersama tadi ketambah Anita dan menakesnya itu mencoba untuk melakukan pengawasan kita menggandeng bahkan sapul PP kita menggandeng seni Polri untuk itu mencegah hal yang tidak kita inginkan oke semuanya sudah maksimal tapi semoga tidak ada kecolongan lagi ya Pak Kadis baik ke Ibu Anita pertanyaan terakhir saya sebelum kita berpisah dengan Anda pemirsa di rumah Ibu Anita bagaimana ada tidak strategi khusus untuk bisa dijadikan jalan bagi KBB untuk lebih mantap lagi penyelenggaraan di waktu berikutnya maaf bisa diulangi kembali ada sharing tidak Ibu Anita untuk nanti bagi KBB agar bisa menyelenggarakan vaksinasi tanpa ada oknum yang memanfaatkan situasi oke baik kalau dari kami sendiri sih karena kita adalah satu tim di vaksinasi Ganesa itu kita sudah membagi setiap panitia itu ada koordinatornya jadi koordinatornya inilah yang bertanggung jawab terhadap masing-masing bagian jadi mulai dari ketika peserta datang itu sudah ada koordinatornya kemudian nanti ketika mereka duduk menunggu itu pun sudah ada koordinatornya jadi berharap dengan banyaknya orang yang mengawasi itu kita menghindari yang tadi hal-hal yang kurang baik begitu oke jadi personil yang lebih solid dan juga lebih maksimal lagi pengawasannya Ibu Anita Pak Kadis sebelum kita berpisah dengan pemirsa di rumah ada yang ingin disampaikan silahkan singkat saja percepatan vaksinasi ini dapat kita kerjakan bersama-sama dengan asas putong royong seluruh komponen masyarakat seluruh kekuatan masyarakat itu sendiri juga yang semakin cerdas saya percaya tugas mulia ini kita bisa kerjakan untuk memutus mata rantai penularan COVID dan kita segera pulih Indonesia tumbuh dan Indonesia sehat dan Kabupaten Bandung Barat sehat selalu ya Pak ya berkah Bandung Barat baik dan jaga kesehatan Bapak Ibu apalagi di KBB ini sedang riskan untuk banjir dan longsor dan jangan lupa Pak bahwa progres untuk vaksinasi di Kabupaten Bandung Barat kita tunggu selalu sampai dengan 100% Bu Anita sukses terus dengan kegiatan Anda terima kasih sudah berbagi informasi dan juga sharing mengenai strateginya di gelaran vaksinasi Ganesa ikatan alumni ITB dan pemirsa tadi akhir perbincangan saya bersama kedua narasumber saya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Bapak Eisenhower Sirtanggang dan juga Ibu Anita Putri Wijayanti Eskep Nurse MM selaku akademisi dan juga koordinator Nakes Vaksinasi Ganesa ikatan alumni ITB Selamat malam saya Chrisanti pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat selalu untuk Anda Terima kasih Bapak Ibu Ya Salam Selamat malam Selamat malam Terima kasih telah menonton 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 Dieber Frank Rose